Pet Simulator X, sebuah game viral yang dimainkan oleh semua orang di Roblox Tiba-tiba mengalami penurunan jumlah pemain yang semakin hari semakin banyak Pay to win yang terus diperbanyak juga oleh game ini Sampai beberapa pelanggaran Roblox yang banyak dilakukan oleh Big Games Selaku developer dari game ini Lalu, apakah ini awal dari kehancuran Gamepad Simulator X? Mari kita bahas aja di video kali ini Oke, halo teman-teman Roblox dan Miminers Nah, di video kali ini Mimin akan mencoba untuk membahas tentang Kehancuran dan penurunan pemain game Roblox bernama Pet Simulator X Sebuah game simulator yang sangat diminati oleh banyak orang beberapa saat yang lalu Dan sampai viral di setiap video di Youtube Tapi, kenapa sekarang bahkan Artes yang Mimin kenal sebagai Bapak Pet Simulator X Roblox Indonesia Sudah tidak sering lagi memainkan game ini Apa yang sebenarnya membuat game ini? Bahkan sekarang hanya dimainkan oleh puluhan ribu player saja Karena, jika dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu Game ini dimainkan bahkan sampai 300 ribu player di setiap harinya Ham Pet Simulator X Mimin yakin di sini pasti hampir semua Miminers kenal dengan game yang satu ini Sebuah game simulator yang mengizinkan para pemainnya untuk melakukan grinding Atau menghancurkan benda yang akan menghasilkan sebuah coin atau diamond Coin dan diamond tersebut bisa kita gunakan untuk membeli sebuah peliharaan Yang memiliki power atau kekuatan yang lebih besar dan lebih besar lagi Semakin mahal harga petnya, semakin kuat juga kekuatan pet tersebut Untuk menghancurkan barang atau chest di dalam game ini Nah, Mimin selalu melihat kalau semua orang bermain game ini Semuanya viral karena game ini Tapi, sekarang gimana? Game ini tiba-tiba mengalami penurunan pemain yang sangat drastis Semua orang sudah tahu kalau game ini memiliki tingkat pay to win yang cukup dewa Bahkan, mungkin kantong Mimin sudah tidak mampu lagi nih Untuk membeli pet atau item-item yang ada di dalam game pet simulator X ini Jadi, sebenarnya ada kurang lebih 3 alasan Dari kenapa game ini mengalami kehancuran dan penurunan jumlah pemain Tapi, kalau misalkan kalian punya jawaban atau alasan lain Kalian bisa tulis juga di kolom komentar di bawah ya Mari kita masuk ke alasan pertama Alasan yang pertama adalah karena game ini mengalami masalah Duping dan exploiting Yap, sebenarnya ini adalah masalah semua game di Roblox Tapi, bagi pet simulator X ini adalah masalah yang sangat besar Semua pemain di pet simulator X Mimin yakin pasti ketar-ketir dan ketakutan dengan yang namanya Duping dan exploiting ini Karena, pet yang kalian dapatkan dengan sulit dan mahal tersebut Bisa tiba-tiba hilang atau diduplikasi oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab Punya gue itu kan diamu Dan, pada saat pet simulator X memperbaiki masalah tersebut Lalu membenet para player yang melakukan duping Pet simulator X malah menyerang dan membenet orang yang salah Karena, dalam beberapa kasus yang kena malah pemain yang bahkan tidak melakukan Duping sama sekali Atau bahkan orang-orang tersebut gak tahu apa itu Duping Tapi, akunnya tiba-tiba menghilang dan semua pet di inventory-nya Kosong melompong Nah, gimana nih? Kalian setuju gak dengan alasan pertama ini? Atau, kalian emang pernah mengalami masalah yang pertama ini? Coba kalian tulis di kolom komentar Oke? Mari kita masuk ke alasan selanjutnya Alasan kedua Alasan kedua dari kenapa game pet simulator X mulai ditinggalkan oleh para pemainnya Adalah karena game ini melakukan update yang sama berulang-ulang kali Update-nya adalah Menambahkan pet Menambahkan map baru Penambahan chest Menambahkan pet baru Menambahkan map Penambahan chest Menambahkan pet baru Mahalin harga pet Penambahan chest Menambahkan map baru Yap, itu adalah update besar yang sering dilakukan oleh pet simulator X di Roblox Semuanya hanya untuk cuan atau keuntungan developer game ini Dan update-nya kebanyakan berulang-ulang kali Dan dilakukan dengan update yang sama Tapi, Mimin juga kalau jadi mereka mungkin berpikiran hal yang sama Mimin dan Miminers Studio mungkin bakal buat game yang pay to win di Roblox Sampai uang-uang kalian para Miminers habis tak tersisa Untuk hanya membeli item di dalam game buatan Mimin Alasan ketiga Nah, alasan terakhir dari kenapa game Pet Simulator X mulai ditinggalkan oleh para pemainnya Adalah karena game ini pay to win Yap, semua hal yang ada di dalam game ini harus dibeli pakai Roblox Sebenarnya gak semua juga sih Tapi, beberapa hal yang mungkin akan membuat kalian jago Atau membuat kalian lebih hebat di dalam game ini Kalian harus mengeluarkan uang kalian Misalkan, beli chest pakai Robux Beli pet unik pakai Robux Bahkan, beli keberuntungan juga pakai Robux Wah, ini sih sama aja kayak bayar dukun tapi pakai Robux Nah, game yang pay to win di Roblox kebanyakan biasanya hanya bertahan beberapa saat saja Karena nantinya lama-kelamaan para pemain Roblox akan sadar bahwa uang mereka telah diperas begitu saja oleh game tersebut Dan akan mulai meninggalkan game tersebut secara perlahan Apalagi kalau kalian kayak Mimin Yang emang dari awal udah miskin Robux Jadi, Mimin sama sekali gak bisa punya banyak item atau barang-barang bagus di dalam game ini Nah, siapa ayo disini yang udah habis banyak Robux untuk memainkan game Path Simulator X ini? Coba, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah ya Oh ya, kalian tau kan kalau Path Simulator X ini juga membuat banyak sekali mainan dan boneka yang dijual di beberapa tempat di Amerika sana Nah, sebenarnya itu adalah hal yang sudah dilarang oleh Roblox pada TOS mereka Jadi, Path Simulator X ini juga sudah beberapa kali melanggar peraturan di Roblox Bahkan, mereka sampai berani menjual NFT yang kalau kalian beli, kalian bisa dapetin item Path-nya di dalam game Path Simulator X Wow, ini udah benar-benar melanggar salah satu aturan di dalam TOS yang dibuat oleh Roblox Nah, jadi gimana pendapat kalian tentang game Path Simulator X ini? Yang semakin lama mulai ditinggalkan oleh banyak para pemain di Roblox Dan, apakah kalian ada alasan lain tentang kenapa game ini semakin lama semakin sepi? Coba, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya Karena, seperti biasa Mimin akan selalu membaca Oke, terima kasih Miminers yang sudah menonton video kali ini Jangan lupa kalian like video ini kalau kalian suka Dan, jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat Untuk kalian yang mau request pembahasan informasi, creepypasta, ataupun alur cerita di Roblox Kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah Dan, jangan lupa selalu gunakan hashtag bahasmin, oke? Jangan lupa juga kalian follow Instagram Roblox Topik Indonesia Dan, follow juga TikTok Roblox Topik Indonesia Karena, di sana akan ada video menarik yang akan di-upload oleh Mimin Satu lagi nih Kalau kalian punya GFX atau art tentang Mimin Kalian bisa tag aja Mimin di Instagram atau kirim di Discord Miminers Karena, nanti karya kalian akan Mimin masukkan di setiap awal video yang Mimin akan buat Seperti biasa, jadilah Miminers yang cerdas, oke? Seperti biasa, oke?